Sekali lagi saya katakan, guru tidak pernah kehabisan ide dalam membuat konten video di Youtube. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu kembali dengan Pak Syabar. Kali ini kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana menemukan ide dalam membuat channel Youtube bagi para guru-guru Indonesia. Apa yang anda ketahui tentang ide? Ya, ide merupakan lintasan pikiran ketika kita sedang berpikir dan biasanya reaksi yang muncul ketika ide itu muncul adalah Ah, oh iya. Wah, benar juga ya. Nah, ini ide yang cemerlang. Begitulah kira-kira ketika kita menemukan ide untuk sesuatu yang ingin kita buat. Begitu juga ketika kita akan membuat channel Youtube bagi para guru-guru Indonesia. Maka ada beberapa cara untuk menemukan ide ketika akan membuat channel Youtube. Cara pertama adalah merenung. Iya, dengan merenung kita bisa menemukan ide-ide yang cemerlang. Carilah tempat yang cocok bagi Bapak Ibu untuk merenung. Di mana? Bapak Ibu lebih tahu di mana tempat yang cocok untuk merenung dan menemukan ide-ide inspiratif yang baru. Cara kedua adalah dengan melakukan survei. Bapak Ibu guru bisa mensurvei semua video-video yang ada di Youtube. Wah, kan banyak ya. Maka lakukan survei yang khusus mengenai kecenderungan video, kecenderungan channel seperti apa yang akan kita buat. Kalau Bapak Ibu guru ingin membuat channel video tentang video pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun skill yang Bapak Ibu miliki, maka carilah video-video di pencarian Youtube yang berhubungan dengan video yang Bapak Ibu ingin buat. Dan yang ketiga adalah berdiskusi. Bapak Ibu guru bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lebih dahulu telah menjadi seorang Youtuber. Oke, ada berapa? Tiga. Satu, merenung. Yang kedua, melakukan survei. Dan yang ketiga, berdiskusi. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu tidak akan pernah kehabisan ide untuk membuat konten video-video di Youtube. Ya, dengan membuat konten video pembelajaran, tentu ini akan menjadi ide yang sangat banyak sekali. Ambil contoh, Pak Sabar adalah guru matematika, khususnya guru matematika kelas 9 di tingkat SMP. Ada berapa materi matematika di SMP kelas 9? Ada kesebangunan dan kekongruenan, ada transformasi, ada bangun ruang sisi lengkung, ada bilangan kuadrat, ada bilangan berpangkat, ada juga persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini semua adalah bahan-bahan kita untuk membuat video pembelajaran atau konten video dengan isi materi pembelajaran di channel Youtube kita nanti. Bagaimana? Banyak sekali kan ide-idenya? Maka, salah satu caranya adalah buka buku paket atau buka buku materi pembelajaran. Maka, semua ringkasan materi pembelajaran bisa menjadi konten video Bapak Ibu Guru di Youtube. Untuk jenis dan seperti apa model video yang akan dibuat? Nah, Bapak Ibu Guru bisa melakukan survei di Youtube. Cari saja video pembelajaran, maka akan banyak sekali video-video pembelajaran bermunculan. Dari ruang ini, ruang itu, dari K ini, atau dari K itu. Maka, Bapak Ibu Guru bisa melakukan survei kecil-kecilan. Setelah itu, ya, temukan what the special of you. Temukan sesuatu yang spesial dari video Bapak Ibu. Apa hal unik dari video yang akan Bapak Ibu buat nantinya, yang bisa menjadi pembeda antara video-video pembelajaran yang sudah ada, dengan video-video pembelajaran yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Sudah menemukan ide untuk membuat video-video materi pembelajaran? Ketika Bapak Ibu Guru masih bingung untuk membuat konten apa di channel Youtubenya, maka saran saya yang pertama adalah buat saja video materi pembelajaran. Ide kedua yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah membuat video tentang model dan metode pembelajaran. Apakah Bapak Ibu Guru sudah pernah men-survey di pencarian Youtube tentang model dan metode pembelajaran? Kalau belum, coba sekarang lakukan pengetikan di pencarian Youtube ketik model pembelajaran atau metode pembelajaran. Apa yang Bapak Ibu Guru temukan? Pak Sabar sudah melakukannya dan yang Pak Sabar temukan, ternyata masih belum banyak guru-guru, sekali lagi, guru-guru yang membuat video tentang metode dan model pembelajaran di kelas. Ini bisa menjadi ide baru bagi Bapak Ibu Guru untuk membuat konten video di kelas. Pak Sabar sendiri sudah melakukan survei di pencarian Youtube tentang metode dan model pembelajaran. Yang Pak Sabar temukan, ternyata banyak video-video metode dan model pembelajaran dibuat oleh mahasiswa PPL yang sedang praktik mengajar. Sangat jarang atau belum banyak Bapak Ibu Guru yang konsen di konten tersebut. Sekali lagi, metode dan model pembelajaran. Silahkan buka referensi-referensi buku tentang model dan metode pembelajaran. akan sangat banyak ditemukan. Ada Snowball Throwing, ada Think Perseer, ada Jigsaw, dan segala macamnya. Buat konten tersebut, dan silahkan sekali lagi survei di Youtube tentang video-video model pembelajaran. Ini akan menjadi ide baru bagi Bapak Ibu Guru dalam membuat konten di Youtube. Baik, sudah berapa ide? Dua ya. Satu, video tentang materi pembelajaran. Dua, video tentang metode dan model pembelajaran. Lalu, bagaimana dengan yang ketiga? Ya, yang ketiga adalah video tentang skill atau kemampuan lain dari Bapak Ibu Guru selain mengajar. Bapak Ibu yang punya skill di bidang komputer, maka bisa membuat video tutorial. Tutorial apa saja? Tentang komputer. Bapak Ibu yang punya skill tentang aplikasi-aplikasi terbaru, maka bisa membuat video tentang tutorial aplikasi-aplikasi terbaru, cara pembuatannya, cara menjalankannya, cara membuatnya. Atau Bapak Ibu yang punya skill tentang di dunia kepelatihan seperti Pak Sabah, misalnya dalam membuat video-video icebreaking, maka buat channel icebreaking. Atau Bapak Ibu Guru yang punya skill tentang kepenulisan, maka Bapak Ibu bisa membuat konten tentang skill menulis, teknik menulis, atau hal bagaimana cara menjadi seorang penulis. Bagaimana Bapak dan Ibu Guru Indonesia? Semoga tiga ide tadi menjadi motivasi kepada kita semuanya dalam usaha untuk menjadi seorang guru youtuber. Sekali lagi saya katakan guru tidak pernah kehabisan ide dalam membuat konten video di Youtube. Karena guru punya stok materi yang sangat banyak untuk dijadikan konten-konten video di Youtube. Mari kita bersaing dengan banyaknya video yang ada di Youtube. Sekali lagi balik ke niat kita untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan inspirasi kepada anak didik kita agar dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dan tugas kita sebagai guru adalah menghadirkan video-video yang inspiratif, video-video yang bermanfaat agar menjadi penyeimbang tontonan bagi anak didik kita. Terima kasih. Salam dari Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga kenuro learning wabarakatuh dormenmukis ini adalah ses Kemal folket. Terima kasih.